15. Cara Budidaya Buah Duku Agar Cepat Berbuah Cara budidaya duku adalah sebuah pekerjaan yang sangat bagus untuk dijadikan sebagai peluang usaha. Karena cara budidaya duku ini sangat mudah sekali dan bisa dilakukan oleh siapa saja termasuk bagi pemula. Untuk mendapatkan hasil buah duku yang melimpah simaklah cara-cara. Buah duku merupakan salah satu buah asli Indonesia yang pertumbuhannya merata. Hampir semua wilayah Senusantara memiliki pohon duku. Ada tiga jenis macam duku yang tumbuh di Indonesia. Yaitu duku metesi, duku condat, dan duku komering. Buah duku selain rasanya yang manis dan segar buah duku juga bisa dijadikan obat berbagai jenis. Penyakit Biji dan kulit buah duku berkasiat menyembuhkan penyakit demam dan dierez serta kulit kayu dari pohon duku juga berkasiat menyembuhkan disentri. Pembudidayaan buah duku tidaklah tergolong sulit jika Anda memahami cara-cara budidaya duku. Berikut 1. Pembibitan Dalam budidaya duku, pembibitan adalah salah satu faktor penting yang harus Anda perhatikan. Pastikan bibit yang Anda gunakan adalah bibit unggul dan berkualitas, agar menghasilkan pertumbuhan yang cepat. Ada dua cara penanaman pohon duku yaitu dengan cara generatif melalui biji dan vegetatif melalui Stek Penanaman duku dianjurkan menggunakan cara generatif soalnya pertumbuhan generatif biasanya cenderung lebih besar daripada vegetatif. Sedangkan penanaman dengan cara vegetatif biasanya pertumbuhannya tidak stabil atau mudah mati. 2. Penyiapan Lahan Untuk budidaya duku Anda harus menyiapkan lahan yang lumayan luas supaya mendapatkan hasil yang lebih menjanjikan. Lahan yang diperlukan selain luas juga lahan yang terbuka yang sekiranya tidak ada pepohonan yang akan menghalangi pohon duku dari sinar matahari. 3. Pengolahan Lahan Proses pengolahan lahan perlu Anda lakukan sebaik mungkin. Pohon duku akan tumbuh maksimal di tanah yang memiliki pehnya sebesar 7-8. Dan jika tingkat peh tanah tidak sesuai dengan syarat pertumbuhan duku maka akan berakibat telatnya. Pertumbuhan pohon duku Maka dari itu harus Anda usahakan peh tanahnya harus sesuai dengan syarat pertumbuhan duku. 4. Pemagaran Lahan Pemagaran perlu Anda lakukan di sekeliling lahan yang akan ditanami yang bertujuan untuk melindungi tanaman supaya tidak terganggu oleh hewan liar maupun hewan peliharaan. Pemagaran harus dilakukan sebelum Anda menanam bibit duku. Agar tidak ada yang mengganggu proses perkembangan bibit setelah ditanam. Ukuran tinggi pemagaran minimal 200 cm. 5. Pengapuran Pengapuran ini bisa dilakukan dengan cara menaburkan bahan kapur pertanian di sekitar area lahan. Sehingga peh tanah yang diperlukan untuk menanam duku sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Yang sudah dijelaskan tadi di kolom pengolahan lahan. 6. Pembuatan Lubangan Pembuatan lubangan sebaiknya dilakukan satu bulan sebelum ditanami bibit. Dan ukuran yang dianjurkan 70 x 70 x 70 cm serta jarak tiap lubangan yaitu 7 x 7 meter. Kalau bibitnya berupa biji maka lubangan harus dibuat lebih dalam. Sedangkan yang bibitnya berupa stek maka lubangan dibikin lebar. 7. Penaburan Pupuk Organik Penggunaan pupuk organik Anda bisa menggunakan pupuk kandang yang nyamber kualitas apapun jenisnya. Itu, setelah selesai membuat lubangan selanjutnya taburkanlah pupuk organik ke dalam lubangan yang udah dipersiapkan. Jumlah pupuk organik yang harus ditaburkan ke dalam lubangan berkisar sekitar 1-2 kg. 8. Penaburan Pupuk Kimia Setelah Anda taburkan pupuk organik pada lubangan maka selanjutnya Anda perlu menaburkan pupuk kimia. Dengan jumlah sekitar 1 kg. Pupuk kimia yang sudah ditaburkan kemudian aduklah dengan rata bersama pupuk organik pada lubangan. Lubangan Penyampuran pupuk kimia dan organik pada lubangan bertujuan agar mempercepat proses pertumbuhan bibit duku yang akan ditanam. 9. Penanaman Bibit Setelah selesai mengolah lahan selanjutnya masuklah pada tahap penanaman bibit. Untuk penanaman bibit duku lebih efektif menggunakan cara generatif. Selain lebih cepat dan proses pertumbuhannya juga lebih mudah dalam proses penanaman bibit. Penanaman bibit lebih baik dilakukan pada saat musim hujan. Langkah penanaman bibit duku dengan cara memasukkan biji duku yang berkualitas pada lubangan yang sudah di yang sudah diberi pupuk. Kemudian timbunlah biji duku dengan tanah agar biji duku memiliki kontak langsung dengan air tanah. Setelah biji duku ditimbun kemudian siramlah dengan air pada bagian biji duku yang sudah ditimbun. Sampai lembab dan basah. 10. Penyiraman Proses penyiraman perlu dilakukan secara rutin setiap pagi hari dan sore hari yang bertujuan untuk merangsang pertumbuhan pohon duku. 11. Penyiangan Penyiangan dilakukan ketika tumbuhnya gulma di sekitar tanaman. Penyiangan bertujuan untuk menjauhkan berbagai jenis macam hama dan penyakit dari tanaman. Selain itu tumbuhnya gulma di sekitar tanaman juga akan mengganggu terhadap pertumbuhan tanaman. Maka dari itu proses penyiangan perlu diperhatikan juga. 12. Penggemburan Melakukan penggemburan tanah di sekitar tanaman dan menimbunkannya pada batang tanaman atau disebut. Juga penggemburan ini dilakukan untuk memperkokoh tanaman dan menjaga struktur tanah agar tetap stabil. 13. Pemberian pupuk ulang Pemberian pupuk ulang sebaiknya dilakukan setelah berumur 5-6 bulan dari masa tanam kemudian. Dilanjutkan dalam tempo 5 bulan sekali agar pertumbuhan tanaman duku semakin cepat. Untuk pemberian jenis pupuk Anda dapat menggunakan pupuk jenis kimia seperti urea, poska, zeta, dan sebagainya. 14. Pengendalian Hama dan Penyakit Pengendalian Hama dan Penyakit dilakukan dengan cara menyemprotkan obat pada tanaman yang bertujuan untuk membasmi atau mencegah hama pada tanaman. Penyemprotan dapat dilakukan secara rutin dengan takaran obat yang tidak berlebihan sebaiknya Anda. Ikuti aturan pakai dalam kemasan jenis obatnya. 15. Panen Pada tahap ini yang perlu diperhatikan adalah jenis buah duku yang siap untuk dipanen. Jenis buah duku yang sudah siap untuk dipanen yaitu kulitnya tipis, lembut, dan agak hitam. Maka dari itu segeralah untuk memanennya sebelum buah duku yang sudah matang tersebut terserang. Hama inilah 15 cara budidaya buah duku agar cepat berbuah. Subscribe di Cipta Alami Pada tahap ini yang perlu diperhatikan adalah jenis buah duku yang sudah matang tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!